Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zofami Saya akan membuat tutorial AutoCAD Get Palpa 3 Dimensi Langsung kita tepuk di garis len L, Enter 210, Enter Ke kanan 35, Enter Ke atas 36, Enter Ke kanan 10, Enter Ke atas 36, Enter Ke kiri 10, Enter Ke atas 15, Enter Maaf 15, Enter Ke kiri 20, Enter Ke atas 25, Enter Ke kanan 5, Enter Ke atas 5, Enter Ke kiri 8, Enter Ke atas 18, Enter 20, Enter Ke kanan 25, Enter Ke atas 20, Enter Ke kiri 25, Enter Ke atas 30, Enter Maaf 30, Enter Ke kanan 40, Enter 5, Enter Ke atas 5, Enter Ke atas 5, Enter Kita tutup Sini Kemudian kita buat Rectan 10, Enter 15, Enter 33, Enter Cementara 2, Enter 50, Enter Jakarta 1, Enter pecah tag enter kita offset 18 enter ini kesini ini kesini set lagi lima enter ke sini ini sini kredit offset lagi 10 enter ke bawah ini kita buat garis line disini kita mirror kemudian kita hrc dari sini ke sini ke ujian sini kita hapus ini ini kita hapus kita trim ini kita hapus nt kita juga hapus enter catrim bawahnya ini seperti ini kemudian kita buat circle C enter dengan ukuran 38 angka circle lagi ukuran 35 angka kita buat polygam TOR enter 6 angka ini dengan ukuran 55 ini kita rapikan temuk enter kita rapikan belakang sini ini move ke sini kemudian kita block kita copy co-enter ke sampingnya ke sini terus kita ini kita ref reg enter block enter kemudian kita ref rfv enter kita tarik f8 aktifkan ntar ini juga kita ref block tarik kesini ntar seperti ini kemudian kita ganti tampilannya iso metric sw seperti ini kemudian kita extrude txt enter kemudian tengah track ke atas 14 kemudian sub track su enter kemudian kita